Jika belajar kimia di sekolah mungkin terasa sangat membosankan, apalagi jika tidak ada prakteknya. Padahal faktanya, kimia itu sangat luar biasa. Berbagai reaksi antara zat kimia bisa menghasilkan suatu hal menacupkan yang mungkin membuatmu sampai mengatakan wah jika pertama kali melihatnya. Dan inilah beberapa zat kimia yang luar biasa. Galium adalah salah satu unsur kimia dengan lambang GA dan nomor atom 31. Meskipun termasuk ke dalam kategori logam, galium dapat meleleh dan cair, sehingga dijeluki dengan nama logam cair. Apalagi jika bertemu dengan logam lain seperti aluminium, galium dapat mengikatnya dan membuat aluminium menjadi rapu. Dengan kata lain, galium memiliki kemampuan melemahkan struktur beberapa logam melalui proses liquid metal embrittlement. Proses tersebut dimulai saat galium cair membentuk aloi dengan aluminium. Lalu galium akan menembus lapisannya dan membuat aluminium menjadi rapu. Pada umumnya, api pasti terlihat keberadaannya bukan? Tapi tahukah kalian kalau ada juga api yang tak kasat mata? Api yang dimaksud adalah pembakaran dari senyawa metanol. Jika metanol dibakar, akan muncul api. Tapi, tak kasat mata. Api tersebut dapat dirasakan panasnya, sama layaknya api pada umumnya. Metanol sebenarnya terbakar dengan sangat sempurna dan menghasilkan api yang berwarna biru. Kandungan karbon yang dihasilkan hanya sekitar 38%. Hal itu membuat api yang terbakar tidak berasap, sehingga tidak terlihat kalau metanol sedang terbakar. Namun, hal itu hanya terjadi di luar ruangan saja, atau di bawah sinar matahari. Jika dilihat dari dalam ruangan yang lebih gelap, maka akan terlihat api biru metanol yang terbakar. Helium merupakan jenis gas yang paling ringan, bahkan lebih ringan daripada udara. Karena hal itulah, helium bisa membuat balon melayang di udara. Namun selain itu, tahukah kalian, kalau helium juga bisa mengubah suara menjadi tinggi? Saat menghirup gas helium, seketika suara manusia akan berubah menjadi frekuensi lebih tinggi, layaknya suara toko kartun yang lucu. Hal itu karena, helium mempengaruhi pita suara orang yang menghirupnya. Sehingga, suaranya pun menjadi berubah dan tak sama dengan suara aslinya, yang biasanya menggunakan udara. Berbanding terbalik dengan Sulfurexaflori. Jika Sulfurexaflori yang dihirup, akan mengubah suara menjadi lebih berat. Prosesnya tak jauh beda dengan helium yang mempengaruhi pita suara seseorang. Namun karena Sulfurexaflori lebih padat, mengubah getaran pita suara menjadi lebih berat dari aslinya. Karena gas ini 6 kali lebih berat daripada udara. Sulfurexaflori juga sekilas mirip dengan air dari segi kepadatannya. Gas ini bisa diletakkan ke dalam sebuah akuarium, dan tidak akan melayang kemana-mana. Bahkan, bisa membuat benda lain mengapung di atasnya. Yang pastinya, dengan masa lebih rendah dari gas itu sendiri. Tahukah kalian, kalau reaksi kimia juga bisa menghasilkan suatu sinar layaknya lampu? Salah satunya, adalah reaksi antaralumino dengan hidrogen peroksida. Ketika sinyawa ini dicampur dengan bahan katalis, atau bahan yang mempercepat laju reaksi kimia, akan menciptakan sinar cahaya biru yang sangat indah. Reaksi kimia ini biasanya sering digunakan pada tempat kejadian perkara, untuk membantu para petugas menemukan sesuatu. Inilah larutan piranha, campuran antara asam sulfat dan hidrogen peroksida. Larutan ini mampu melarutkan sebagian material bahan organik, seperti makhluk hidup dan tumbuhan. Dengan kata lain, larutan ini bisa menghancurkan hal-hal tersebut dengan cepat. Hal ini bisa terjadi, karena larutan piranha merupakan oksidator yang sangat kuat. Larutan ini biasanya digunakan untuk memersihkan suatu hal di berbagai industri, namun tak disarankan untuk selalu dilakukan, karena cukup berbahaya. Itulah tadi beberapa zat kimia yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.